Dikatakan Sayyid Ali Al-Khwas ini Tidak bisa baca, tidak bisa tulis Tetapi Dia selalu berbicara soal rahasia-rahasia Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Sebagai guru spiritualnya Sheikh Abdul Wahab As-Sha'ranin Al-Imam Al-A'lim Al-A'rif Billah Sheikh Abdul Wahab As-Sha'ranin Rahimahullah Ta'ala Walaupun Al-Fatihah Faslun ini satu fasal Wa mimma yuwaddihu laka Dan adalah termasuk dari sesuatu Yuwaddihu yang memperjelas Apamalaka kepadamu Memperjelas sikhata martabat ilmizan Akan kebenaran atau kefalitan Dua tingkatan mizan Antauduro ada pun melihat engkau Ila kulli hadithin waroda Kepada setiap hadith waroda Yang datang apa kul Aukawlin atau kepada setiap kawul Ustumbito yang digali apa kawul Wa ila mukobilihi dan kepada mukobilnya kullin Kulli hadithin au kawulin Fa idha nadhorta maka jika melihat engkau Falabudda antajida Maka mesti antajida menjumpai Al-Qadiyan innal haditha sesungguhnya hadith Aul kawulan mukhafifah Atau kawul yang meringankan Kadang ada apa hadith atau kawul Itu adalah yang sahih lagi unggul Fi madhabika didalam madhabmu Wa qatiyakunu dan kadang ada Apa hadith dan kawul Huwadda'ifal marjuhah adalah yang lemmah Al-marjuhah yang sama yang lemmah Wa la yakhlu dan tak sepi Haluka apa keadaanmu ya ahi wahyu saudaraku Indal amali ketika mengamalkan Mihi dengan Hadith atau kawul Min antakuna dari ada engkau Min ahli martabatin Iyalah termasuk dari Ahlinya satu tingkatan Min martabatil mizani Dari dua tingkatan mizan Dunal martabatil ukhram Bukan tingkatan yang lain Bisyurutin lati taqad damat Dengan syarat-syarat yang telah lalu Fi fi durrukswati Di dalam melakukan rukswa Ay takfifi artinya takfif Fatufti kemudian berfatwa engkau Berfatwa bima dengan hukum Yunasibu yang sesuai Apa mahalahu kepada keadaannya kul Walau lam taf'al anta Sekalipun tidak melakukan engkau Anta engkau bihi dengan ma Kadalika seperti itu juga Kenapa li allahu Karena sesungguhnya Man atau kulli ahad Huwa ladhi adalah orang Kutibat Yang dibebani apa Ruhso bihi pada ladhi Fa'lam maka ketahui La olehmu dhalika Kepadahal itu Wa'amal Dan amalkan la olehmu Alehi atas dhalik Wa'afti dan berfatwala Kamu goiroka kepada selainmu Bima dengan hukum Huwa yang ada pun goir Ahluhu adalah ahlinya emma Falai seoleh karena itu Tidak ada liman bagi Orang kondara yang mampu Siapa aman Ala suhu lati toharoti Terhadap mudahnya bersesuci Tak boleh Ayya Musa Apa menyentuh Siapa aman Farjahu kepada kemaluannya aman Idakana syafi'ian Ketika ada siapa aman Itu adalah syafi'iul madhab Wa'yu soli dan solat Siapa aman Bila tajdidi toharoti Tanpa memperbaharui toharah Takdidan karena ikut Di Abi Hanifat Kepada Imam Muhammad Hanifah Kama annahu Sebagaimana Annahu Laisalahu Tak boleh lahu bagi aman Ayyu soli apa solat Siapa aman Fardun kepada fardu Aw naflan Atau sunnah Biguairi al-fatihati Tanpa ada fatih Tanpa menggunakan fatiha Ma'akudrutihi Padahal mampunya orang Aleyha atas Fatihah Aw'ayu soli Atau solat Siapa orang Bidikri dengan membaca Dikir Ma'akudrutihi Padahal mampunya orang Al-Qur'ani Untuk membaca Al-Qur'an Dalam manhab syafi'i Syafi'iyah Itu menyentuh Farji batal Betal Lalu dalam Secara wuduhnya Dia ikut syafi'iyah Sementara Dalam hal kebatalannya Dia ikut kepada Imam Abu Hanifah Kan gak boleh Karena dia masih mampu Kalau sudah gak mampu Ada syarat-syaratnya lagi nanti Kama saya Tidoghu Sebagaimana akan datang Apa penjelasan Di dalam Memaparkan pendapat-pendapat Para ulama InsyaAllah Atas dasar Sesungguhnya Engkau Aydun juga Antas Uda Adapun Nahi Engkau Ila fi'lil azimati Kepada melaksanakan azimah Ma'an masyakwati Disertai adanya Masyakoh Ini kertata Jika memilih Engkau Dhalika Kepada itu Fi'lil azimah Memilih Ala wajil mujahadati Dalam rangka Melatih Linafsika Untuk dirimu Atau kepada dirimu Kama'an nalaka Sebagaimana boleh Bagimu Aydun juga Atan zila turunkamu Ila ruksoti Kepada ruksah Bishartihan Dengan syaratnya Ruksofi hadil mizani Di dalam mizani ini Bahwa ada pun syarat Al-ajizu adalah Tak mampu Al-wiriha Dari selainnya Ruksofi san Secara hisi Kelihatannya Aushar'an Atau secara syariat Fakot saja Watakunu Dan ada Siapa engkau Ala hudan Iyalah ada pada Petunjuk Minrobikan Dari Tuhanmu Fi'kullin Minan martabata ini Pada masing-masing Dari dua tingkatan Tumma kemudian Innahu Sesungguhnya Kod yakunu Kadang ada Filhukmil wahidi Pada satu hukum Aktharu apa lebih Mingkau laini Dari dua kawul Falhadiku Maka ada pun Orang yang cerdas Yarudhu adalah Mengembalikan Siapa hadik Maka pada sesuatu Koroba yang mendekati Apa Maka tashdida Kepada tashdid Mengembalikan Ila tashdidi Kepada tashdid Dan mengembalikan Kepada sesuatu Yang mendekati Apa Maka pada Takfif Mengembalikan Ila takfifi Kepada takfif Sebagai mana Kauul yang diperinci Mengembalikan Itu Dengan batasan Yang sama Kama koddamnahu Sebagaimana Kami telah paparkan Di pengantar Mizan Tak mungkin Dijumpai Dalilani Apa dua kawul Atau dua kawul Musyadidani Yang memberatkan Keduanya Atau meringankan Keduanya Tak mungkin Ada kawul Yang sama-sama Memberatkan Atau sama-sama Meringankan Layul haku Yang tak bisa Disamakan Ahaduhum Apa salah satu Keduanya Bil al-khori Dengan yang lainnya Walayaduhulu Dan tak masuk Apa ahadihi Di dalam al-khor Tidak mungkin Faizhita Maka jika engkau Mau Famtahin Maka cobalah Darika Kepada hal itu Fi akwali Madhabika Pada kawul Madhabmu Maabadihah Bersama sebagiannya Akwal Ba'udhan Dengan sebagian yang lain Waizhita Dan jika Engkau Mau berkehendak Famtahin Maka cobalah Darika Kepada itu Fi madhabika Pada madhabmu Wa muqamini Dan Yang berseberangan Dengan madhabmu Minjami'il madhabi Berupa Semua madhab-madhab Al-mukhalifat Yang berseberangan Lahu terhadap Madhabmu Tajit Maka Kau menjumpai Huma Kepada keduanya Layaklu Jani Tak keluar Keduanya Madhabmu Dan muqabilnya Antakfi Tak keluar dari Takhfif Yang meringankan Watashdidin Dan memberatkan Walikullim Minhumah Dan ialah Masing-masing Dari keduanya Rijalun Adapun orang-orang Fihali Mubasyarat Tekalifi Ketika Melaksanakan Takhif Maka Fattashdidu Li'ahli Al-Azimati Wattakfifu Li'ahli Rukhsati Begitu Maksudnya Kama Marrofil Mizani Wakadhalika Ma'aujabahul Mujdahidu Demikian Juga Adapun Sesuatu Yang Mewajibkan Kepada Siapa Mujdahid Auh Haram Atau Mengharamkan Siapa Mujdahidu Kepada Mujdahidu Berdasarkan Ijidihatnya Mujdahid Fakulluhu Maka Adapun Semuanya Kembali Apakul Mertabatahini Kepada Dua Tingkatan Fainna Muka Bila Tahrimi Karena Sesungguhnya Lawannya Tahrim Adapun Tahrimi Adalah Tidak Haram Asyamilu Yang Mencakup Lid Mandubi Kepada Mandub Dan Berkata Siapa Sebagian Ulama Adapun Sesuatu Yang Mewajibkan Kepada Mujdahid Auh Haram Atau Mengharamkan Siapa Mujdahid Kepada Maha Yakunu Iyalah Ada Apa Amma Fimartabatil Aula Iyalah Ada Pada Tingkatan Yang Utama Wamukobiluhu Sementara Mukobilnya Amma Fimartabati Khilafil Aula Iyalah Ada Pada Tingkatan Khilafil Aula Kenapa Liannahu Karena Sesungguhnya Laysa Tidak Ada Dikoyri Syari'i Iyalah Bagi Selain Syari'i Ayuh Harimah Apa Mengharamkan Siapa Goyru Syari'i Auyuh Mujibah Atau Mewajibkan Siapa Goyru Syari'i Syari'i Kepada Sesuatu Indahaf Walhaqku Ada pun Yang Benar Sesungguhnya Iyalah Bagi Mujidahid Mutlak Ayuh Harimah Ada pun Mengharamkan Siapa Mujidahid Wajibkan Siapa Mujidahid Wala Akadadan Jadi Ijma'ul Ulama Iyapa Konsensus Ulama Aladarika Kepada Itu Tahrib Atau Mewajibkan Ijab Bahkan Lau Kulna Andaikan Berkata Siapa Kami Dengan Perkataan Sebagian Ulama Ini Yang Sebelumnya Itu Yang Sebelum Walhaqku Anna Lil Mujidahid Itu Kau Luhad Al-Ba'di Yerjiwa Adalah Kembali Kau Luhad Al-Ba'di Ilar Martabat Ini Kepada Dua Tingkatan Aydun Juga Idil Aula Karena Sesungguhnya Yang Utama Fimartabat Tashdidi Pada Tingkatan Tashdidi Goliban Biasanya Lidahji Rilmat Lubiyati Ialah Untuk Menguatkan Tuntutan Filjumlati Secara Umum Kalau Diberatkan Itu Artinya Menunjukkan Bahwa Tuntutannya Itu Sangat Kuat Sangat Dianjurkan Sangat Dituntut Sama Sama Saja Karena Dari Al-Aula Apa Yang Utama Itu Fimartabat Berupa Perbuatan Autarkan Atau Meninggalkan Sementara Wa Khilaful Aula Adapun Khilaful Aula Fimartabat Takfifi Iyalah Pada Tingkatan Takfif Meringankan Saja Goliban Biasanya Maka Jika Berkata Siapa Orang Yang Berkata Famin Aina Maka Dari Mana Menjadikan Kamu Kalaman Mujidahidina Kepada Kalamnya Para Mujidahid Minjumlat Syariati Iyalah Bagaimana Kamu Menjadikan Kalamnya Mujidahid Termasuk Sebagian Dari Syariah Padahal Sesungguhnya Syariq Adalah Tak menegaskan Siapa Syariq Tak menegaskan Bima Dengan Hukum Istambatu Yang Menggali Siapa Para Mujidahid Kepada Maka Menjawab Ada pun Jawabnya Anah Sesungguhnya Yajib Wajib Hamduhum Apa Mengarahkan Mereka Sesungguhnya Mereka Alimu Mengetahui Siapa Mereka Mujidahid Zadikal Wujud Ba'wid Tahrima Kepada Wajib Atau Tahrim Itu Mengetahui Mekoro Inil Adillati Dari Tanda Dalil Dalil Alimu Atau Mengetahui Mereka Anahu Bahwa Sesungguhnya Dalik Muradu Syari'i Adalah Maksud Dari Syari'i Mengetahui Melalui Jalan Kasafnya Mereka Labud Daharus Atau Pastilah Bagi Mereka Dari Salah Satu Dua Jalan Ini Kemungkinannya Dua Mereka Memiliki Dalil Dalil Atau Menggali Hukum Hukum Dari Sumbernya Langsung Atau Melalui Kasaf Dan Kadang Berkumpul Keduanya Bagi Sebagian Mujidahid Ada Yang Langsung Bisa Nadhur Sekaligus Kasaf Maka Jika Berkata Siapa Orang Yang Berkata Maka Apa Pendapatmu Fima Tentang Sesuatu Warada Yang Datang Fardan Secara Tunggal Tidak Ada Lawannya Minalah Hadis Berupa Hadis Hadis Wal Akwali Dan Kau Kau Para Ulama Hal Jawab Maka Ada Pun Jawabannya Mithlu Dalika Ada Hal Yang Sama Seperti Itu Yang Ma Maka Maka Tidak Ada Bandingan Lahu Bagi Dalik Melainkan Adapun Ma Maka 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 Adalah Syariat Yang Disepakati Falayati Maka Tata Tangfihi Di Dalam Maka Mertabat Tal Mizani Apa Dua Tingkat Tal Mizan Wadad Hadis 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 Nusikha Yang Di Amandemen Maka Bandingannya Hadis Atau Seperti Koul Pendapat Roja Yang Menarik Kembali Al-Hudari Ladi Al-Mujdahid Siapa Mujdahid Atau Bersepakat Al-Ulamak Siapa Ulama Al-Khilafi Atas Menyalai Koul Atau Mawardha Fardan Falay Sama Kata Ada Fima Pada Sesuatu Dukir Yang Karena Tidak Tidak Adanya Masyakkoh Ala Ahadim Atas Salah Satu Atau Atas Seorang Pun Fifi Lihi Di Dalam Melakukan Ma Turut Jihu Yang Menterji Apa Masyakkoh Ala Masyakkoh Titargihi Atas Masyakkoh Meninggalkan Ma Khilaf Ma Berbeda Hanya Dengan Sesuatu Fihi Yang Iyalah Di Dalam Masyakkoh Man Goro Ada pun Masyakkoh Man Goro Apa Takfif Dan Tashdid Seperti Amr Memerintah Terhadap Kebaikan Dan Mencegah Dari Kemungkaran Matalan Bawanya Fainahu Karena Sesungguhnya Amr Mekruf Dan Nakh Yaud Mungkar Di Dalam Masing-masing Dari Keduanya Apa Takfif Dan Tashdid Maka Adapun Tashdid Kau Nuhu Iyalah Adanya Amr Al Amru Bil Ma Ruf Nakh Yaud Mungkar Indah Layas Kutu Adalah Takgugur Apa Amr Ma'ruf Nahi Mungkar Takgugur Adin Mukallafi Dari Mukallaf Bi Khaufihi Sebab Takutnya Mukallaf Ala Nafsihi Kepada Dirinya Mukallaf Amalihi Atau Hartanya Mukallaf Sementara Adapun Takfif Yang Meringankan Sukutuhu Adalah Gugurnya Amr Ma'ruf Nahi Mungkar Anhu Dari Mukallaf Bi Khaufihi Sebab Takutnya Mukallaf Al-Bad Kuri Yang Telah Disebutkan Takut Dirinya Atau Hartanya Menurut Ulama Yang Lain Yang Pertama Yaitu Yang Mengatakan Tidak Gugur Fihak Fihak Al-Auliyai Fihak Al-Aqmiyai Fiddini Iyalah Pada Haknya Orang-orang Yang Kuat Fiddini Di Dalam Agama Seperti Para Ulama Dan Orang-orang Soleh Sementara Yang Kedua Fihak Pidu'afai Iyalah Pada Haknya Orang-orang Lemah Minan Awami Dari Kalangan Awam Awam Fid Imani Di Dalam Iman Dan Kiyakinannya Maka juga Berkata Siapa Orang-orang Yang Berkata Fahal Ta'til Martabatani Maka Apakah Datang Apa Dua Tingkatan Di Hakiman Pada Haknya Orang Yang Bisa Merubah Siapa Amman Al-mungkar Kepada Kemungkaran Bita Wajuhihi Dengan Menghadap Nyaman Bikolbihi Dengan Hatinya Amman Menghadap Ilallahi Ta'ala Kepada Allah Ta'ala Nyatanya Amman Minan Awliyai Dari Para Wali Fayukassiru Kemudian Menghancurkan Siapa Amman Ina Al-khamri Kepada Wadah Minuman Keras Wajam Na'udan Bisa Mencegah Siapa Amman Az-zaniya Kepada Orang Yang Berzina Dari Zina Bihailul Latihi Dengan Menghalanginya Amman Bihailin Dengan Sesuatu Yang Menghalangi Bainahu Diantaranya Zani Wabaina Farji Zaniyati Dan Diantara Farjinya Perempuan Yang Berzina Matalan Mumpamanya Ya kan Omah itulah Menghancurkan Benda-benda Yang Diharamkan Bisa Menjaga Orang Untuk Terjerumus Kedalam Zina Apakah Dia juga Punya Dua Tingkatan Takfif Dan Tashdid Itu Pertanyaannya Faljawab Maka Ada pun Jawabannya Na'am Iya Tak Tidak Tangfih Di Dalam Al-martabatani Apa Dua Tingkatan Faminal Awliyai Maka Iyalah Di Kalangan Para Wali Man Ada pun Orang Jadi Menghilangkan Kemungkarannya Bukan Dengan Bertindak Secara Terang-terangan Tetapi Melalui Karamahnya Waminum Dan Di antara Mereka Para Wali Man Ada pun Orang Layar Yang Tak Melihat Siapa Man Wujud Badalika Kepada Wajibnya Hal Itu Tak Senang Siapa Man Tak Senang Untuk Mengetahui Alam Mungkarati Kepada Kemungkaran Kemungkaran Al-wakiati Yang Terjadi Di Alam Semesta Selain Orang-orang Yang Terang-terangan Terhadap Masyiat-masyiat Mereka Kalau Yang Sembunyi Sembunyi Mereka Tidak Mau tahu Walaupun Mereka Kasyaf Alasannya Apa Alasannya Ada pun Hal itu Lima Ada 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 Yang Berlindung Diri Dari Kasyaf Untuk Melihat Kesalahan Kesalahan Manusia Kasyaf Itu Tersingkap Semuanya Kesalahannya Bisa Kelihatan Wah Yusama Dan Dinamakan Dari Keabali Itu Dengan Kasyaf Syaitan Katanya Indah Waqdil Kaum Menurut Sebagian Kaum Wanah Dan Sesungguhnya Yajib Wajib Ala Sahib Atas Sahib Al-Kashfi Al-Syaitani Su'ad Allah Apa Meminta Kepada Allah Ayyakula Kepada Menghalangi Siapa Allah Bainahu Diantara Sahib Wabainahu Dan Diantara Kasyaf Syaitan Maka Jika Berkata Siapa Orang Yang Berkata Maka Apa Pendapat Mufiman Tentang Orang Lahu Yang Ialah Bagi Mal Halun Adapun Keadaan Yakmi Yang Menjaga Apahal Min Ahlil Mungkari Menjagahi Kepada Aman Min Ahlil Mungkari Dari Orang Yang Melakukan Kemungkaran Ida Angkar Ketika Mengingkani Siapa Aman Terhadap Ahlil Mungkar Wakas Saro Dan Bisa Memecahkan Siapa Aman Ina Al-Fabdihim Kepada Wadah Khomer Mereka Ini Punya Amalan Yang Bisa Kebal Kira-kira Bisa Kebal Kalau Bertarung Dengan Mereka Itu Bisa Menang Kira-kira Wajib Nggak Atau Kira-kira Berlaku Nggak Dua Martabatul Wizzad Hal Apakah Ini Pertanyaannya Hal Apakah Yajibu Wajib Alahi Atas Aman Tagiruhu Apa Merubah Kemungkaran Bilyani Dengan Tangan Awil Lisan Ataulisan Eitimah Dan Karena Berperdoman Ala Allah Ta'ala Bahwa Sesungguhnya Allah Ta'ala Adalah Tidak Menyianyakan Siapa Allah Kepada Aman Apa Tidak Wajib Apa Itu Tagir Min Haytu Innal Hakka Ta'ala Bahwa Sesungguhnya Allah Ta'ala Tak 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 Dalahu Bagi Allah Ta'ala Alahi Atas Miamman Faljawab Maka Anda pun Jawab Nyamit Luhat Datak Di Martabatani Seumpama Ini Datang Di Dalam Ada Apa Dua Tingkatan Ada Dua Tingkatan Juga Fabilal Awliyai Maka Di Antara Para Wali Man Adapun Orang Al-zama Yang Mewajibkan Siapa Man Kepada Tanggir Bidalikan Dengan Sebab Kemampuan Itu Ida Alim Yang Bisa Menjaga Apa Hal Kepada Orang Yang Tak Mewajibkan Siapa Man Kepada Tanggir Bidalikan Dengan Adanya Hal Itu Nanti Roma Sebagaimana Perbandingan Sesuatu Kalau Yang Mengatakan Siapa Para Wali Fiman Tentang Orang Kodaro Yang Mampu Siapa Aman Ala Ayya Silah Untuk Sampai Siapa Aman Ila Mekata Kemekah Fikot Watin Pada Satu Lakkah Kalau Kalian Punyakan Romah Bisa Sampai Kemekah Satu Lakkah Wajib Nggak Haji Wajib Nggak Ke Masjid Alham Alhamdulillah Maka Jika Mengatakan Engkau Faman Yakulu Barang Siapa Yang Berkata Siapa Bahwa Sesungguhnya Kiyas Itu Bagian Dari Dalil Dalil Syafi Fahal Maka Apakah Tak Tidak Tidak Di Dalam Man Kata Dikad Demikian Itu Juga Martab Jawab Maka Jawab Nya Tidak 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 Karena Sesungguhnya Dari Para Ulama Man Karoha Al Kiyasa Ada Orang Yang Tak Mau Kiyas Di Dalam Agama Bagi Mereka Dari Kalangan Mereka Man Ada Orang Ajazah Yang Membolehkan Siapa Man Kepada Kiyas Min Diantara Mereka Man Adapun Orang Mana Yang Mencegah Siapa Man Kepada Kiyas Kenapa Karena Sesungguhnya Kiyas Tordu Illatin Adalah Memberlakukan Illat Dari Sementara Tak Tahu Siapa Seorang Ambah Dianna Syariah Bahwa Sesungguhnya Syari Kadang Tak Ada Siapa Syariah Tordatil Kepada Memberlakukan Illat Itu Kadang Kadang Syariah Itu Tidak Mau Memberlakukan Illat Itu Secara Umum Walaupun Kasusnya Sama Illat Nya Sama Wa Innamah Hanya Sanya Taroka Meninggalkan Siapa Syariah Dari Kal Amro Kepada Urusan Itu Yang Tidak Ada Hukum Atau Bahasa Usul Fiki Disebutnya Faro Farun Khorijan Keluar Dari Hukum Itu Kenapa Kok Ditinggalkan Tidak Dijelaskan Hukum Tau Siatan Sebagai Keluasan Alah Kepada Umat Syariah Seperti Mengkihaskan Beras Alal Kuri Atas Gantung Fibagir Ribad Bajangin Iktiati Dengan Titik Temu Iktiah Sama Sama Makanan Pokok Tak Menjelaskan Siapa Syariah Kepada Kami Hukum Al-Aruz Kepada Hukum Beras Maka Ada Apa Yang Utama Dengan Adab Yang Lebih Beradab Menurut Kekasihnya Allah Ibu Kau Ialah Membiarkan Arus Atas Tidak Maksudnya Ribad Fihi Di Dalam Arus Ini Hadisnya Sebagai Rahman Dari Kamu Sudah Ada Jelas Hadis Seperti Ini Lalu Masih Mau Melakukan Kiyas Ngapain Itu Kata Orang Yang Tidak Mau Kiyas Barang Siapa Yang Berpendapat Terhadap Dikiaskannya Beras Kepada Gandum Musyadidun Adalah Memberatkan Orang Yang Berpendapat Siapa Terhadap Tidak Dikiasatkannya Arus Alal Burri Mukhafifun Adalah Meringankan Sama Sama Ada Ada Mukhafif Juga Ramah Ijra'ul Ahadith Adapun Memberlakukan Hadis-hadis Alati Ahadith Khorojat Yang Keluar Apalat Tiba Khorojat Zajri Wat Tanfir Dalam Konteks Memberikan Warning Wat Tanfiri Sama Warning Juga Memperlakukan Atas Zahir Ahadith Tanpa Harus Dita'wil Fainah Karena Sesungguhnya Ahadith Apabila Dita'wil Apa Ahadith Khorojat Maka Keluar Apa Ahadith Anmuro Disyari'i Dari Maksud Syari'i Barang Siapa Yang Menipu Kami Fala Sabin Wah Hadith Barang Siapa Yang Meramal Siapa Aman Atau Diramalkan Lahu Baginya Aman Atau Lahu Siapa Aman Wah Hadith Lais Amin Dan Hadith Lais Amin Tak Ada Bagian Dariku Man Adapun Orang Latoma Yang Menampar Menampar Siapa Aman Al-Qudud Kepada Pipi Pipi Wasyak Dan Merobe' Siapa Aman Al-Juyuba Kepada Saku Saku Wada' Dan Memanggil Siapa Aman Bidakwal Jahiliyati Dengan Panggilan Orang-orang Jahiliya Fahinnal Alimah Karena Sesungguhnya Orang Alim Ida Awal Apabila Mentakwin Siapa Alimah Kepada Ahadith Biandal Muradha Bahwa Sesungguhnya Yang Dimaksud Lais Aminna Yaitu Yang Dimaksud Lais Aminna Jika Dita'wil Maksudnya Lais Aminna Man Ghoshana Itu hanya Di bagian itu saja Bukan bagian dari Umatnya Nabi Sementara di bagian yang lain Termasuk Umatnya Nabi Kalau Dita'wil Seperti itu Aywahu Aminna Figoidiha Artinya Man itu adalah Bagian dari kami Figoidiha Di selain Tilkel Khosnah Hana Maka akan Mudah Mudah Alim Fasih Atas orang Fasih Al-Huku' Apa Terjelumus Terjelumus Seumpama Berbeda Pada satu Perkara Saja Dengan Rasulullah Itu Amrun Sahlun Adalah Perkara Yang mudah Maka Fakana Ada Adab Salaf Salih Apa Adabnya Para Salaf Salih Biadami Takwili Dengan Tidak Adanya Takwil Aula Adalah Lebih Utama Bili Untuk Diikuti Atau Ikut Disyari Kepada Syari Wa Inkan Sekalipun Ada Kawa Idus Syari Apakah Kaidah Kaidah Syari Kadang Menyaksikan Apakah Kawa Idus Syari Aydun Juga Didal Takwili Kepada Takwil Itu Menyaksikan 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 Sungguh Sungguh Sampai Sampai Kepada Kami Andakah Apa Sesungguhnya Engkau Untuk Tiru Memperbanyak Engkau Milal Kiasi Dari Kias Kira-kira Bahasa Kita Dengar Dengar Kamu Sering Melakukan Kias Sementara Sementara Orang Yang Pertama Kali Melakukan Kias Itu Iblis Kias Apa Yang Dilakukan Iblis Apa Namanya Itu Yang Pertama Kali Melakukan Kias Itu Iblis Kira-kira Kira-kira Maksudnya Kamu Mau Ikut Iblis Maka Jangan Kias Lalu Kemudian Berkata Siapa Imam Wanifah Ada Sesuatu Yang Mengatakan Aku Kepada Mala Tidak Ada Hanya Sanya Itu Adalah Dari Al-Quran Aku Tidak Pernah Keliru Sedikitpun Di Dalam Al-Kitab Maka Tidak Ada Sesuatu Yang Mengatakan Aku Kami Maka Kepada Mabikiasin Adalah Kias Finafs Amri Pada Kenyataannya Wa Wa Innamah Wa Kiasun Inda Man Lam Yuktih Lahu Ta'ala Al-Fahma Fil Quran Itu Adalah Kias Bagi Orang Yang Tak Memberikan Kepada Mansi Allah Ta'ala Tak Memberikan Al-Fahma Kepada Pemahaman Fil Quran Ini Di Dalam Al-Quran Ya Kias Bagi Orang Yang Tidak Paham Quran Aja Itu Keras Jawabannya Wamin Huna Dan Dari Sini Lahu Diketahui Anna Ahlal Kashfi Apa Sesungguhnya Al-Kasaf Gwairu Mutajina Inal Kiasi Ialah Tidak Butuh Kepada Kias Kenapa Nistigna Ihim Karena Tidak Butuhnya Mereka Anhu Dari Kias Tidak Butuh Bil Kasfi Sebab Kasah Fain Awrodah Maka Jika Mendatangkan Al-Ihim Kepada Mereka Ahlul Kasfi Syaksun Siapa Seseorang Mendatangkan Nakhwa Tahri Midor Bil Walid Dari Kepada Umpama Keharaman Memukul Dua Orang Tua Fain Nahu Maka Sesungguhnya Laisa Tidak Ada Fikur Ani Di Dalam Al-Quran Atas Lih Apa Penegasan Bithahri Midor Bihima Terhadap Keharaman Memukul Dua Orang Tua Kan Gak Ada Wain Nama Hanya Sanya Mengambil Al-ulama Jangan Katakan Kepada Dua Orang Tua Mufin Kata Uff Lalu Kias Apa Namanya Ini Kias Aulawi Juga Kan Maka Fakan Nah Ada Apalarangan Andur Ibihima Dari Memukul Geduanya Adalah Lebih Lebih Maka Ada Pun Jawabannya Sesungguhnya Hal Sejenis Ini Layar Itu Tidak Datang Apa Ada Kepada Ahlul Kasyaf Karena Sesungguhnya Allah Ta'ala Kala Berfirman Siapa Allah Ta'ala Kamu Harus Berbuat Baik Kepada Orang Tua Dan Jelas Bahwa Memukul Kedua Orang Tua Itu Maka Gak Butuh Kias Oh Iya Bener Ya Kayaknya Gak Butuh Kias Kan Ya Gitu Kira Kira Itu Ahli Kasyaf Kan Jelas Gak Perlu Lagi Pakai Tias Awla Dan Lain Lain Karena Sudah Jelas Dan Mukul Orang Tua Bukan Termasuk Kebaikan Isan Wasam Itu Dan Aku Mendengar Sayyidi Aliyan Al-Khwas Kepada Sayyid Ali Al-Khwas Rahimahullah Ini Banyak Dikutip Kebelakang Ini Sayyid Ali Al-Khwas Dikatakan Sayyid Ali Al-Khwas Ini Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Tulis Tetapi Dia Selalu Berbicara Soal Rahasia Rahasia Di Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Sebagai Guru Spiritualnya Syekh Abdul Wahab As-Sya'ranin Sayyid Ali Al-Khwas Apa Masuknya Kiyas Bagi Orang Yang Butuh Kepada Kiyas Dan Bagi Orang Yang Tak Butuh Kepada Kiyas Pada Dua Tingkatan Mizan Ini Lihat Orang Yang Bisa Baca Tulis Tetapi Bisa Ngomong Kayak Begini Barang Siapa Yang Membebani Manusia Dengan Meneliti Dan Mengeluarkan Kasus Serupa Dari Al-Quran Maka Memberatkan Siapa Insan Barang Siapa Yang Tak Membebani Siapa Man Kepada Mukanlah Bidalika Dengan Itu Al-Fasyu Maka Sungguh Meringankan Siapa Man Dan Senantiasa Pada Manusia Man Siapa Orang Yang Turu Yang Mampu Siapa Man Halal Istimbati Untuk Melakukan Istimbat Orang Yang Juzuh Yang Tak Mampu Siapa Man And Dari Itu Istimbat Fikul Lias Nin Di Setiap Masa Wa Kana Ibnu Hazmin Dan Ada Siapa Ibnu Hazm Ibnu Hazm Ini Disebut Sebagai Penerusnya Imam Daud Ad-Dohiri Muridnya Imam Daud Ad-Dohiri Padahal Dikatakan Bahwa Ibnu Hazm Itu Tidak Pernah Berguru Langsung Kepada Daud Ad-Dohiri Hanya Dia Tertarik Dengan Pemikiran Pemikirannya Imam Daud Ad-Dohiri Setelah Imam Daud Ad-Dohiri Wafat Ibnu Hazm Yang Melanjutkan Madhab Nya Ad-Dohiri Ya Kulu Berkata Siapa Ibnu Hazm Segala Sesuatu Yang Digali Oleh Para Mujdahid Itu Adalah Dianggap Dari Syariat Sekalipun Samar Apa Dalilnya Atas Orang Awam Barang Siapa Yang Mengingkali Ini Kepada Hal Itu Fakut Nasabah Maka Sungguh Menisbatkan Siapa Aman Al-Ahimata Kepada Para Imam Ilal Khotai Kepada Kekeliruan Wa Anahum Dan Menisbatkan Kepada Mereka Bahwa Sesungguhnya Mereka Yashra'una Mensyariatkan Siapa Mereka Ma Kepada Sesuatu Lam Ya'dan Yang Tak Memberi Idin Bihi Terhadap Ma Allah Ta'ala Siapa Allah Ta'ala Wadalika Adapun Hal Itu Dolalun Adalah Kesesatan Minko Ilihi Dari Orang Yang Mengatakan Dalik Sesat Ali Taliki Dari Jalan Wal Hakku Adapun Yang Benar Anahum Sesungguhnya Yajib Wajib Meyakini Bahwa Sesungguhnya Mereka Andaikan Tidak Melihat Mereka Di Dalam Kasus Itu Kepada Sebuah Dalil Masyara'uhu Maka Tidak Akan Mensyariatkan Mereka Kepada Kepada Dalik Maka Kembali Apa Urusan Dalika Demikian Itu Fikodi Yatil Istimbati Pada Persoalan Istimbad Kembali Mertabati Syariati Kepada Dua Tingkatan Syariat Kalkiyasi Sebagaimana Kiyas Barang Siapa Yang Memerintah Siapa Men An-Nasa Kepada Orang-orang Untuk Mengikuti Segala Sesuatu Syariah Yang Masyaratkan Kepada Masyapa Al-Mujdah Maka Sungguh Memberatkan Siapa Aman Maka Meringatkan Siapa Aman Kepada Mereka An-Nas Illa Kecuali Bima Dengan Sesuatu Serohat Yang Menegaskan Bih Dengan Ma'asyariat Apa Syariat Atau Sepakat Aliyah Meringatkan Siapa Aman Fil Jumlati Secara Keseluruhan Lian Karena Sesungguhnya Aman Bagian Dari Ayat Ini Barang Siapa Yang Bertatawu Siapa Aman Khairan Akan Kebaikan Bahwa Adab Khair Khairun Adalah Baik Lahu Bagi Aman Tetawu Itu Baik Bagi Alhamdulillah Rabbil Alamin Faslun Min Lazimi Kulli Man Lam Ya'man Biha Dil Mijan Wallahu A'lam Al-Fatiha Alhamdulillah InsyaAllah Alhamdulillah